Halo guys, ketemu lagi sama aku Magda si Pawang Lemak Kali ini aku gak mau bandingin merek atau rasa suatu makanan minuman ya Cuman aku mau cerita ke kalian, kalau aku waktu kecil itu identik dengan snack-snack yang legend banget kan Banyak lah, sampai sekarang pun masih banyak di pasaran snack-snack legend Kalian pasti tau gak perlu aku sebutin, mungkin aku sebutin salah satunya ya Biar kalian, oh iya betul itu legend, citato, kalian pasti gak asing kan sama citato Tapi kali ini aku gak mau bahas untuk makanan ringan atau snack Aku mau bahas tentang minuman Minuman yang waktu kecil itu legend banget menurut aku Karena kalau aku pergi piknik misalnya Atau mungkin ke toko kelontong ya waktu itu ya Karena waktu aku kecil kan belum ada tuh minimarket Seperti itu belum ada Baru yang ada tuh di pasar, toko kelontong, toko grosir, paling kayak gitu kan Nah minuman yang selalu aku cari dari kecil Dan menurut aku tuh rasanya dia itu memang terbaik Karena mungkin karena dia awal ya Dia awal satu-satunya minuman yang kemasannya unik dan rasanya juga enak menurut aku Yaitu teh kotak Nah kalian gak asing kan sama minuman teh kotak ini Kenapa dinamain teh kotak? Mungkin karena dia dikemas dalam bentuk kotak kali ya Dia kemasannya tetrapek Dari aku kecil juga udah kayak gini kemasannya Enggak berubah warna, enggak berubah tulisan Dan enggak berubah rasa Aku senang banget minum ini Kemana-mana Piknik atau ke sekolah Atau mungkin pergi ke rumah saudara Mesti di tas isinya ini Teman-teman pasti juga pernah ngerasain ini kan Dan mungkin juga ada yang Senang banget kemana-mana bawain ini Pasti banyak diantara kalian Nah Teh kotak Aku gak mau minum sih Karena aku udah hafal banget rasanya Cuman mau ngasih tau aja Minuman legend satu ini Nah teh kotak ini Mungkin karena dia sangat legend Dari bentuknya yang kotak Dan namanya teh kotak Buatan Ultra Jaya ini Nah Ada nih kompetitornya yang berusaha membuat Sama Cuman dia mereknya berbeda Nah kali ini Yang aku bawa Adalah Teh botol dalam kemasan kotak Nih Teh botol sosro ini Dia sebenernya udah lama juga Cuman dia awalnya itu Kemasannya lebih ke Botol kaca Seperti kalau waktu Aku kecil Kalau kita Di warung-warung makan Warung soto Nah Kalian pasti sering lihat Botol kacanya Teh botol sosro Nah teh botol sosro ini Dia ngeluarin kemasan tetrapek juga Sama dengan teh kotak Sama-sama tetrapek Ini namanya kemasan tetrapek ya teman-teman Cuman namanya Ini teh kotak mereknya Yang ini mereknya Teh botol Teh botol sosro Cuman dalam kemasan kotak Nah Di era yang sekarang Terutama anak-anak sekarang Lebih seneng Dibandingin dengan Era aku dulu Kalau waktu aku kecil Kebanyakan Teh Juga cuman teh kotak Kalau di sekarang Zaman sekarang Anak-anak itu Bebas milih Dia mau minum teh Apa Merknya banyak banget Di pasaran Baik yang modelnya Teh kotak Kemasan tetrapek Seperti ini Maupun yang modelnya Botol Plastik Nah itu banyak banget Ada banyak banget Brand di pasaran Yang gak perlu aku sebutin Satu-satu Terus Ada yang kemasannya Botol kaca Juga masih banyak Di warung-warung Ada yang kemasan Jumbo Satu literan Itu juga ada Untuk kalau Pas kita kumpul keluarga Arisan Tanpa kita harus Buat teh dulu Nyeduh teh Susah-susah Masih bikin ini itu Nah Paling praktis Memang beli kayak gini Langsung yang kemasan Jumbo Udah deh Untuk udangan Tamu-tamu yang datang Ke rumah Nah Kalian gak asing kan Enak banget deh Kalau zaman sekarang Dari varian Makanan pun Itu juga Banyak banget Varian-varian Rasa Merk Berbagai merek Berbagai pabrik Neluarin Varian-varian Yang rasanya Lebih variatif Terus Juga Rasanya yang Bener-bener Bersaing Mereka berusaha Membuat Makanan yang Menjadi Idola Nah Makanan yang Paling enak Bersaing untuk Selalu membuat Makanan yang enak Begitu juga Dengan minuman ini Minumannya juga Mereka saingan Banget Untuk bikin Minuman Rasa teh Yang paling enak Kalau dua-duanya ini Kalau aku bandingin Dari segi rasa Ya teman-teman Maaf sebelumnya Ini gak aku buka Karena sayang banget Ini buat stok Di kulkas Jadi cuman Aku cerita aja ya Dari yang biasanya Aku minum Antara dua ini Dua-duanya ini Gak ada pemanis Buatannya Nah Karena Tenggorokan aku itu Sensitive banget Jadi kalau aku minum Terutama minuman Berperisa Mesti aku lebih suka Yang Original Ya gak ada Pemanis buatannya Nah kalau teh botol Sama teh kota ini Menurut aku Gak ada pemanis buatannya Coba kalian Minum ya Kalau kalian pas di rumah Ada stok di kulkas Kalian coba juga Kalian rasain Hal yang sama Gak sama aku Nah Nih Oke Mungkin untuk Kedepannya Untuk industri-industri Makanan Minuman Mungkin bisa Membuat sesuatu Yang lebih Lebih Banyak Lebih Variatif Supaya Generasi Anak-anak kecil Yang sekarang ini Biar dia juga Nanti ngerasain Ketika mereka Dewasa Mungkin di usia 20 tahun 30 tahun Mereka juga akan Keinget Oh ini minuman Kesukaan aku Oh ini Makanan kesukaan aku Nah Semoga Pabrik-pabrik Yang masih Terus berkembang Di Indonesia ini Sampai sekarang Semoga Terus mengembangkan Berbagai rasa Variasi makanan Minuman Yang ada di Indonesia Dan semoga Anak-anak di Indonesia Pun dengan Udah Rasain Yang namanya Bangga dengan Produk-produk Indonesia Nah Dan semoga Pabrik-pabrik Di Indonesia Tidak hanya Berkompetensi Untuk Saingan Dalam hal Harga Aja ya Tapi semoga Juga kualitasnya Tetap Dijaga Supaya generasi Kedepan itu Mereka juga Tetap sehat Seperti generasi Sebelum-sebelumnya Yang tanpa Pemanis buatan Dan mungkin Mengurangi MSG Nah seperti Makanan ringan Seperti itu Sudah ya teman-teman Sekian ya Ulasan dari aku Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Channel ini Supaya channel ini Lebih berkembang nantinya Terima kasih teman-teman Salam kenyang Terima kasih teman-teman